Jangan nanya tentang mama kufron ya tentang bahasa sur Saya agak sedih melihat komentar orang mengkritisi orang yang tersebut namanya tadi dengan cara tidak elok Dengan cara yang disebut mencaci Maka teman-teman kami kalau diribat saya kasih tahu Tolong jangan komentari tentang Habib-Habib Majizu termasuk Yai-Yai yang unik Dan nama pesantrennya memang pesantren unik Gak usah dikomentari, cukup lah mereka melihat hasil perbuatannya Yaudah lihat aja cara kerja Allah, kita gak mau mengingkari pengalaman batin seseorang Ngaku misalnya bisa menulis buku 500 dalam sehari semalam Urusan dia, siapa tahu bener? Siapa tahu? Bener kan ada orang bilang satu hal itu satu kitab Mungkin dia 500 paragraf kali siapa tahu? Nanti kalau muncul itu di branda kita langsung skip, skip, skip Supaya tidak terjebak untuk apa? Untuk mengomentari, apalagi membaca komentar Ini hobi baru zaman now Sembari mendengarkan kajian, membaca Wajah kan wajah-wajah membaca komentar ini sebagian Ada satu masa Ilmunya nanti mulai hilang Tapi bukan ilmu langsung yang dicabut Ulama-ulama yang pakar, kata Nabi Itu mulai meninggal satu-satu Sampai kalau pakarnya sudah tidak ada Muncullah kemudian orang-orang yang tidak jelas diulama-ulamakan Muncullah kemudian orang-orang yang tidak jelas diulama-ulamakan Jadi, itu bisa diundang pengajian Bisa ditanya Bisa kasih fatwa Maka yang nanya salah Yang jawab salah Yang penanya dengan yang ditanya Dua-duanya tersesat Zaman dulu, jadi ustad Ngaji, depannya guru Guru ada guru lagi Ada guru-guru lagi Ada guru-guru lagi Tidak akan lulus dia ngajar Sebelum diizinkan oleh gurunya Guru berkata Ajazatulaka Aku berikan engkau kebolehan ngajar Ajazat Sifatnya disebut dengan ijazah Dulu orang ngajar pakai bahasa Arab Sekarang orang sudah bisa pakai bahasa semut Dulu orang ngajar pakai bahasa Arab Sekarang orang sudah bisa pakai bahasa semut Orang sudah bisa pakai bahasa semut Dulu standarnya jelas Sekarang semakin tidak jelas Sampai di hadis muslim Nomor hadis yang ke-11 Nabi katakan Akan tiba-tiba sekelompok orang Dia ngajar Yang saat anda dengar Anda pun bingung Jangankan anda Orang dulu pun kalau dengar Itu ikutan bingung Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton!